Halo Sobat, jumpa lagi di Youtube saya Robby Senandi ya pada video kali ini kita akan lanjutkan di video sebelumnya ya yaitu cara merekam pakai Reaper ya ya, yang pertama untuk backing track ini khusus untuk cover ya backing track kita ambilnya di file tunggu sebentar, maaf di insert ini ya di insert kita pilih media nah disini kita pilih lagunya misalnya seperti ini ini, maaf ini komputer saya gak pakai speaker ya saya pakai headphone jadi gak kedengeran suaranya ya suara dari komputer jadi disini saya akan menunjukkan cara-caranya saja teman-teman oke, dan ini udah masuk ya audio tadi ya bentar kita, ini untuk mempanjangkan-manjangkan ini ya nah ini, perhatikan disini ya untuk mempanjangkan tampilan lagunya ya lalu kita geser seperti ini, tahan mouse, klik kanan, tahan seperti ini ya, lagunya ini kita tekan spasi, lalu dia akan kembali ke awal maaf, ini kita setting disini dulu klik dua kali, nah jadi dia pindah kesini udah mutar nih, cuman dia kita gak ada speaker ya nah, kita lanjut dan ini, yang ini kita buat untuk gitar ya ini channel untuk backing track, ini untuk gitar nanti disini gitar ya caranya itu kan kemarin udah saya jelaskan, udah terhubung gitar, lalu kita tekan-tekan tinggal tekan tombol rekam seperti ini maka gitarnya masuk tanda gitar itu masuk, dia nanti akan ada sinyal seperti ini nah, ada sinyal gitu, seperti itu nah, naik turun dia, nah ya, ada seperti itu jika sudah seperti itu lalu teman-teman tekan record recordnya kita bisa tekan ctrl R ya nah, contoh ini saya tekan ctrl R eh, maaf teman-teman ntar nah, itu udah saya tekan ctrl R itu dia lagi ngerekam teman-teman teman-teman bisa ngisi mainkan gitarnya seperti apa teman-teman mainkan ini saya gak pakai speaker teman-teman kita pakai headphone, speaker belum ada nah, udah selesai tekan lagi spasi untuk stop ya ini dia kerekam nih udah kerekam ya anggap saja ini teman-teman sudah selesai udah coverannya udah selesai lalu cara menyimpannya oke cara menyimpan teman-teman tekan file file lalu teman-teman pilih render nah, disini ada ini untuk nama teman-teman bisa bebas buat nama apa ya ini untuk menyimpannya kemana di file komputer teman-teman misalnya di dokumen atau di mana gitu bisa teman-teman pilih bagian ini ya lanjut ini kita bisa pilih WAV ya, WAV ya, untuk supaya teman-teman untuk ngedit ke video teman-teman pilih WAV saja 24 bit PCN lalu teman-teman render ya tekan render untuk menjadikan MP3 ya file MP3 nah, seperti itu nanti teman-teman sangat simpel sekali ya itu belum selesai oke, setelah selesai back saja ya teman-teman dan tekan app ini kita cari di file yang kita simpan tadi kemana simpannya nah, ini dia ya ini dia kita tekan klik dua kali oh, maaf salah tadi ya bukan itu ya, maaf tadi jadi dia tersimpan ke sini teman-teman ke repair media nanti di dokumen ini ada folder ya repair media tinggal klik teman-teman klik dan disini hasil yang tadi kita simpan tadi ini dia ya oke, seperti itu teman-teman cukup simpel ya sangat simpel sekali ya jadi seperti itu aja ini mixer kita yang tadi gitar ya yang record ini backing track jadi teman-teman bisa seimbangkan suaranya dari sini ini masternya oke buat teman-teman yang udah nonton saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya